Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku masih ada permasalahan terkait pendataan penerima vaksin COVID-19 di Jakarta. Dilansir dari kompas.com, Riza mengatakan jika tidak mudah untuk memperbaiki data dan akan mengecek kembali, mendata serta meregistrasi seluruh penerima vaksin COVID-19. Riza mengatakan semua yang menerima vaksin harus tervalidasi dan terinformasikan melalui layanan digital. Riza mengimbau warga untuk bersabar sebab prioritas penerima vaksin COVID-19 kini adalah tenaga kesehatan. Sejauh ini DKI Jakarta sedang melakukan tahapan suntik vaksin kepada tenaga kesehatan. Selanjutnya, sebanyak 10.000 pedagang pasar akan menjadi target untuk disuntik vaksin.